Tuh sawah-sawahnya sudah pada panen Sawahnya luas banget ini kalau masih hijau jadi bagus Ini kalau sudah panen seperti ini jadi kelihatan kurang bagus Tapi ini menyenangkan untuk para petani, kan tidak punya panen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kambing aja sudah mandi, lagi dimandiin Semua sekali belum mandi kan? Kalah sama kambing dong Terus makan Kambing yang satunya lagi dimandikan, yang satunya lagi makan Nungguin mandi Nungguin kegiran dimandikan Itu kan rumahnya Mbah Woti yang ada kubahnya ya, kubah kecil Kelihatan kalau dari sini coba di zoom Oh iya itu kelihatan itu Ya itu masih kelihatan harusnya jauh sekali Baju kalau jalan kaki Udah pernah Udah lihat itu warna catnya Itu cat yang warna-warni Ini kemarin maksudnya kita ke sini itu waktu awal-awal Waktu belum panen Jadi pemandangannya itu masih bagus ya Iya Ini sekarang sudah panen Sebagian sudah panen Sebagian belum Jadi Kano Kelihatan kayak orang gundul botak kan Digundulin tapi nggak rata Nanti bagus lagi pas lagi ditanemin Ditandurin Itu suaranya airnya deres terus dalam itu Kenapa masih alih ngeri? Satip banget tuh Satip! Satip! Satip banget tuh ini saluran irigasi untuk mengaliri sawah-sawah ya alih jadi ada sungai terus sungainya dimanfaatkan untuk mengaliri sawah-sawah yang biar sawahnya tetap teraliri Wow dulu ayah bisa renang dari tempat kayak gini yang di siar-siar di kampung itu kalau ya Oh iya dulu bisa renang di tempat kayak gini yang di kampung itu namanya siar-siar kalau anak-anak desa anak-anak kampung itu bisa renang bukan dari kolam renang bukan belajar di kolam tempat-tempat kayak tadi itu ya bendungan Oh itu iya mati besar ularnya itu kan tangkainya padi yang sudah diselip jadi padinya itu sudah diambil nanti yang dibakar nah kayak itu lihat yang asap-asap itu yang dibakar itu namanya Dami kalau bahasa Jawanya itu Damen Dami kemarin waktu sama Om Ulum itu ngeliat burungnya enggak apa suaranya doang waktu itu kan lempar batu jauh langsung pergi burungnya sebenernya sih saya lihat burungnya di atas burungnya apa warna apa warnanya warna-warni apa enggak kuning sama coklat atau enggak abu-abu Hai di tempat kayak gitu ya burung-burungnya ya kadang kalau enggak ada itu terus itu kan kayak tangkai emang lihat burungnya atau cuma denger suaranya aja Hai ditangkai di ponnya itu ada tangkai terus wawanya di burungnya disitu pas lempar batu itu kan om burungnya lempar batu mas kalinya lempar batu bukan Om Ulum yang lempar batu arahnya kan ngasal terus itu kan enggak pernah langsung terbang luas lihat apa burung besar tapi enggak tahu burung dia bahan pernah lihat gunung eh gunung burung-burung Garuda gimana burung-burung Garuda di wismamas memang ada burung-burung lihat sekali jalan masa burung jarak jalan bukan jalan terbang tukangnya sudah bersih tuh tempat di semua bersih lihat enggak semuanya bagus bisa ini keren 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 ini kan kalau nggak ada ke bawah kan itu pernah tahu kayak jadi main game itu namanya lagi nyelip terus nanti dibakar yang dibakar itu gaminya dalam daun padinya yang dibawa pulang kakaknya nanti disip lagi tepi beras terima kasih makan dimasaklah dulu masa langsung dimakan iya gitu menutupnya yang sebelah sana ini kalau kalau ada burungnya di situ 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 itu keren jadi pohon burung kalau burungnya banyak itu ya jadi kayak daunnya jadi kayak rumahnya burung apalagi kalau burungnya bagus-bagus apalagi kalau itu tempat istirahat burung itu kan jadi kayak buat tempat istirahat burung habis itu habis ngetuin jalan-jalan di sawah itu kan tahu nggak kayak kayak apa jadi kayak tangannya monster kan ya kayak tangannya ke atas gitu kan harus hati-hati nih jalannya nggak rata ya emang kita kirinya sungai tinggi lagi tapi kayak rasanya kayak semuanya gajudukan tahu ini motornya nggak cocok kalau buat jalan kayak gini yang cocok motor-motor trail kayak punya Mas Wais pulau yang diwisimu Mas tadi adakan motor kayak gitu bagus tuh jauhnya rata Oh itu namanya kalau di kemungkin namanya kelompong melompong-lompong bukan ompong ada tangga besar sana kelompong tuh salah lagi lompong bukan kelompong itu buat apa itu buat mandi kali ya atau mencuci tapi kalau orang-orang kampung di situ tapi dulu kok kayaknya sampai situ deh sampai atas itu Oh itu begini apa sih lihat itu jalur air ya kayaknya ya ya mungkin cuma karena lagi kering aja jadi enggak mengalir air harus hati-hati kalau sepeda-hati sepeda gunung kayak punya sebelum sepeda kayak gitu juga bisa kok nyaman ini itu harus hati-hati jangan ngomong-ngomong itu ada batunya itu apa tinding bukitnya itu batu tapi di atas itu ada emas Oh itu tiang waktu itu yang kaya sama omong sama di air sama Tentem bisa ke sana tahu sampai sana ke atas nggak nggak sampai cuman setengah nggak sampai setengah sih di situan yang yang waktu ini supaya Iya itu ternyata kayak bukan tiang gitu kayak pohon iya kayak pohon ranting pohon tapi itu dinding bukitnya batu ya tapi di atas sana di paling atas ada emas masih kalau dia paling atas waktu itu pantai sama omong sama itu kan udah sampai atas tiangnya itu yang buat bendera ini sampai sini jalannya sudah rata ini sudah jalan umum nih tadi itu ketek semuanya semuanya biasanya kalau jam tujuh ketawa belum datang apa ke bawah itu juga ada jalur buat air jalan buat air itu kan nggak apa-apa gua makanan itu cuma pengen ih itu sapi ada sapi ada sapi sapinya besar sapinya kok ngeliatin kak iya tadi ya mungkin kayaknya orang asing yang berlalu selalu selalu dilihat jadi dilihatin kalau dilihatin orang biasanya itu orangnya dikerahin asing mau gangguin emang gitu ya batunya kelihatan bonyet ya yang lurus ya yang selalu tinggi ya itu buat apa ya mana gaunnya tuh gaun ini bagus-bagus tahu nih nih samping tuh bagus-bagus bunga mawar ada yang merah ada merah ada merah ada merah ada merah ungu emang Oh iya tapi agak kepingan tinggi juga tinggi pada ya ya ini bunganya dasar krek hai 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 hai